Secara kesehatan, tanda petik, kesehatan demokrasi kita buruk. Karena memang celah-celah yang mungkin berpotensi, ya katakan untuk tindakan koruptif ataupun kolusi dan ekotisme, ini akan semakin ke arah. Saya kira setuju dengan pandangan Pak Presiden Joko Widodo, dan ini perlu didukung oleh masyarakat puas untuk terus mengemborkan juga dengan opini publiknya, di ruang publik, diskursus ini harus ditingkatkan bahwa memang masyarakat, elemen masyarakat harus menolak untuk jabatan presiden yang absolut. Dari mulai ini tiga periode, katakan nanti kemungkinan akan lebih buruk, ini membahayakan. Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya, Agus Mauludin, peneliti di CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Pada perbincangan santai kali ini, kita akan sedikit banyaknya membicarakan terkait Kisru, apa itu, Presiden Tiga Periode. Nah, berbicara dengan kasus yang lagi cukup ramai dibincangkan di ruang publik kita, aturan ini memang perlu dibahas secara lebih mendalam dengan berbagai sudut pandang tentunya. Nah, untuk dapat menggolkan, apa namanya, wacana ini, tentu harus ada regulasi yang perlu diatur, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen yang keberapa? Amandemen yang kelima. Nah, di situ memang ada poin-poin yang dapat dirubah. Satu diantaranya adalah terkait dengan pengangkatan ataupun periode Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa amandemen pertama, Pasca Reformasi, yaitu pada tahun 1999. Dengan beberapa perubahan tentunya. Dan amandemen yang kedua, yaitu pada tahun 2000. Amandemen yang ketiga, yaitu 2001. Dan amandemen yang keempat adalah 2002. Secara substantif, bahwa amandemen ini memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia terkait dengan bagaimana sebetulnya posisi Presiden yang tidak terlalu, apa itu, terlalu otoriter, ataupun otoritas yang berlebih. Nah, kita akan coba memulainya dari situ, dari otoritas. Sebagai mana pembahasan sebelumnya, kita juga menyangkut ataupun mengambil konsep besar, sebetulnya, grand teori dari Max Weber, sosiolog yang bagi sebagian ilmuwan dikategorikan sebagai tokoh besar di dalam ilmu sosiologi yang berperspektif struktural. Dan ada juga yang memang mengkategorikan Weber ini sebagai yang lebih kepada aspek interpretif. Sebetulnya Weber ini, kalau menurut hemat kami, berada di dua kaki ya. Artinya, Weber juga membahas terkait dengan cakupan makro, makrososiologi, dan juga cakupan mikro. Nah, dalam kaitan ini kita akan melihat yang aspek makronya, bahwa Weber menyebutkan ada otoritas ya, kekuasaan. Nah, terkait dengan isu ini, sederhana saya menyebutkan bahwa memang pertama, Presiden sendiri, yaitu Presiden Jokowi Dodo, ini menolak terkait dengan wacana ini. Artinya, secara pandangan publik beliau menyebutkan tidak sepakat bahwa, dan dia juga tidak mau untuk menjabat yang ketiga periodenya. Nah, yang kedua, yang menjadi menarik bahwa wacana ini bisa gol, karena memang di parlemen ini mayoritas memang mendukung pemerintahan. Tentu ketika berbicara kekuasaan, otoritas, ini elit ya, elit politik. Tentu di tengah-tengah masyarakat, posisinya dalam stratifikasi materi sebelumnya, stratifikasi sosial tinggi, kehormatan, apa namanya, dipandang masyarakat luas, memiliki kelas sosial yang tinggi. Dan ini juga akan berakumulasi pada kesempatan-kesempatan berikutnya untuk menuduki posisi-posisi tertentu gitu ya. Saya tidak perlu menyebutkan teman-teman CIC, sahabat CIC sudah memahami itu. Nah, kembali ke bahasan selanjutnya, ataupun yang tadi saya bahas juga, bagaimana otoritas yang dimiliki pimpinan praksi ataupun yang berada di Dewan, tentu ketika misalkan pemerintahnya kembali menaik manggung, tentu jajaran-jajaran yang akan mengisinya pun, baik itu secara formal, misalkan kementerian, ataupun ya kebawah-kebawahnya, sebetulnya seperti dirjen itu memang secara jabatan birokrasi ya, walaupun bisa saja memang tanda petik titipan dari lebih tingginya menteri katakan dan sebagainya, sampai ke titik bawah gitu ya, program ataupun kebijakan bisa linier gitu. Bagaimana yang di atasnya, apakah masih satu gerbong katakan, sampai ke bawah itu bisa saja demikian, secara teori begitu. Dan fakta juga menunjukkan seperti itu ya. Nah, kembali ke yang tadi, bahwa otoritas ini memang sangat berperan sekali gitu dalam konteks perkembangan hari ini. Ternyata memang pimpinan-pimpinan partai politik yang mengusung misalkan Presiden Jokowi Dodo untuk kembali dengan dilakukannya aman demen yang kelima, kembali menjabat, tentu lingkar-lingkar dekatnya itu aktor-aktor yang akan terlibat pun secara umum ya, saya katakan oknum saja, akan aktor-aktor itu saja. Nah, ini secara kesehatan, tanda petik, kesehatan demokrasi kita buruk. Karena memang celah-celah yang mungkin berpotensi, ya katakan untuk tindakan sepertinya koruptif ataupun kolusi dan ekotisme, ini akan semakin kentara. Saya kira setuju dengan pandangan Pak Presiden Jokowi Dodo, dan ini perlu didukung oleh masyarakat luas untuk terus menggemborkan juga dengan opini publiknya, di ruang publik, diskursus ini harus ditingkatkan bahwa memang masyarakat, elemen masyarakat harus menolak untuk, apa namanya, untuk jabatan presiden yang absolut gitu ya. Dari mulai ini tiga periode, katakan, nanti kemungkinan akan lebih-lebih buruk, ini membahayakan. Dan itu saja untuk peparan singkat kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam Saisi. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!